Sementara itu, saudara, unsur terkait hendaknya memastikan akan terus mengawal pengangkatan guru honorer dalam program penerimaan aparatul sipil negara atau ASN sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dalam hal ini tentunya pula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Pendidikan, Ristek memiliki komitmen yang kuat untuk mensejahterahkan guru melalui penerimaan ASN PPPTK. Anggota Komisi 5 DPR RI Adrianus Asisidot mengatakan untuk memastikan guru honorer diangkat menjadi ASN P3K, maka perlu kerjasama berbagai pihak. Menurut Asisidot, pihaknya juga akan berkoordinasi intensif dengan Kemendikbud Ristek agar misi besar untuk merekrut 1 juta guru melalui program ASN PPPK bisa diwujudkan. Asisidot menambahkan rekrutmen ASN PPPK merupakan kebijakan progresif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Tentunya langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan dari guru honorer. Ibaratnya diperas tenaganya lalu negara tidak memperhatikan mereka. Sebab yang sesungguhnya di daerah-daerah terpencil menyelenggarakan pendidikan ini justru guru-guru honorer. Nah karena itulah maka komisi 10 lalu membentuk panjah, panitia kerja yang terus memperjuangkan kondisi guru-guru honorer ini. Khusus untuk di Kabupaten Sanggau saat ini tiap tahun guru status ASN terus bertambah yang pensiun. Hendaknya kondisi ini harus diimbangi dengan rekrutmen guru sehingga tidak terjadi kekosongan guru pada sekolah-sekolah. Terima kasih.